Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat vektor truk menggunakan HP. Langkah pertama kalian harus mempunyai aplikasi Infinity Design yang bisa kalian download di Play Store untuk versi yang berbayar atau download di Youtube untuk versi gratisnya. Langkah kedua kalian siapkan foto truk yang akan dijadikan vektor. Langkah ketiga kalian buka aplikasi Infinity Design lalu klik baru kemudian kalian bisa matikan fitur tanpa batas lalu kalian bisa atur ukuran kanfasnya. Jika sudah klik buat. Jika sudah masuk kalian klik titik tiga di kanan atas. Kemudian klik import. Galeri. Kemudian masukkan foto truk yang sudah disiapkan. Kemudian klik geplak. Lalu checklist. Kemudian kalian bisa atur opasitas fotonya. Kemudian klik gambar gunting di atas. Lalu pilih pena. Kemudian kalian klik gambar pena kiri bawah. Lalu pilih ballpoint pen. Kemudian klik gambar lingkaran di bawah untuk mengatur ukuran penanya. Jika sudah kalian mulai menggambar. Usahakan jangan sampai putus atau ada yang bolong. Lalu kalian gambar semua yang bisa digambar dengan garis. Untuk membuat lingkaran kalian bisa klik gambar gunting di atas. Kemudian klik lingkaran. Kemudian untuk garis yang agak sulit bentuknya seperti di bagian pipi atau grill. Kalian bisa menggunakan pena lalu klik gambar pena bawah lalu kalian pilih yang lasso. Cara menggambarnya seperti di video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian saya akan menambahkan garis di lampu depan agar tidak kelihatan polos. Kalian bisa ikuti cara ini. Kemudian di bagian spion dan juga saya tambahkan agar terlihat lebih bois. Terima kasih telah menonton! 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 Klik ikon gunting di atas lalu klik isi untuk mempermudah pewarnaan. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian klik ikon gunting di atas lalu klik pindah kemudian kalian pilih yang sudah diwarna tadi karena pewarnaan seperti itu biasanya tidak rata atau melebihi garis yang kita gambar kemudian kalian klik ke belakang jika sudah kalian bisa menambahkan garis seperti yang saya lakukan dengan menggunakan pena dan lasso kemudian di bagian terpal jangan lupa diwarnai ya kemudian untuk bayangan bawah bisa menggunakan pena dan lasso seperti tadi kemudian tinggal tambahkan sedikit garis-garis agar faktor makin boys jika sudah kalian bisa klik titik tiga di kanan atas lalu klik import untuk resolusi bisa kalian menaikkan dan background bisa kalian aktifkan atau tidak dan untuk menyimpan proyek bisa kalian klik kembali pada HP kalian kemudian pilih simpan sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe agar saya lebih semangat membuat kontennya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati